Hai tes masuk Oke akhirnya update yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga ya jadi yaudah ini dia glassheim guys nah saya udah ada di mapnya ya ini map glassheim nih kalau kalian lihat kalau kalian penasaran karena langsung teleport aja dari Kavra itu udah ada map glassheim ya Oke nah sekarang apa yang baru ya jadi kita cek di mail aja deh di mail itu kan ada update notice ya Nah kita cek cek aja di update noticenya yang pertama yang nomor satu itu update tentang glassheim ya itu karakter base limitnya naik 90 terus ada tentunya ada quest baru ada equipment ada kart baru ya terus kalau kalian lihat di sini life skill level limit naik ke level 9 terus di sini ada new daily instan terus ada new MVP sama new mini guys nah item-item ini kalau nggak salah buat aksesoris ya itu startnya udah pvp pvp gitu guys buat aksesoris ya gitu terus nah kita cek lagi di sini ada edit archaeological ruins even nah ini jadi disuruh pakai Odin lagi guys jadi kalau kalian punya Odin bersikurlah karena eventnya disuruh pakai Odin lagi disuruh kill space specify monster jadi monster-monster tertentu ya terus bisa ditukar dengan bermacam-macam hadiah terus ada update pet system karena saya itu nggak peduli soal pet ya jadi saya lewatin dulu deh kalau kalian emang mau ngecek sekali nih update-nya apa kalian bisa cek sendiri aja ya terus disini nomor empat nah ini nih ini yang kayaknya yang buat saya kecewa deh gitu kenapa server baru guys nah ini saya main di server baru ya nih di HP jadi ini saya loginnya di komputer nah kenapa server baru keluar di Odin nah disini langsung disediain yang namanya cross server KVM ya itu apakah yang Dark Lord ini server baru itu nggak diikutin atau gimana ya soalnya ya gimana cuy server baru ya nggak mungkin bisa bersaing sama Valhalla Opera Phantom dan lain-lain lah gitu jadi nggak tahu deh buat yang nomor empat ini kayak agak janggal gitu ya kenapa ada subscriber baru di Odin terus developernya munculin cross server KVM nggak tahu deh terus disini ada gameplay update sama bug fix kalian bisa baca sendiri deh selengkapnya gitu oke nah sekarang kita mau ngecek apa dulu nih Oh ya kalau kalian lihat di mail tadi ya Nah disini ada emergency request guys jadi kalau kalian klik open envelope ya nanti kalian bakal dapet quest event nah quest event itu kalian selesai aja tentunya eh cuma sebentar kok nggak lama ya Nah terus buat apa itu buat yang yang tadi ya kalian farming pakai Odin terus kalian bakal dapet item Nah karena saya udah kelarin makanya disini udah hilang ya questnya ya jadi eh itemnya apa aja yang kalian bisa tukarkan kalau kalian lihat disini warrior reward nah ini menarik sih ini menarik ya gitu jadi kalian cuman pakai Odin doang farming Odin kalian bisa tuker bermacam-macam item sayangnya ini ini bagus banget sih kalau dilihat itu bagus banget ya cuman kita nggak bisa nih guys kita nggak bisa lihat ya soalnya di outfit itu masih belum ada gitu atau saya belum update atau gimana ya di outfit itu belum ada nih guys kostum ini Royal apa tuh Hai karena saya nggak kelihatannya Royal right terus sama topinya baret itu belum ada di outfit guys atau nanti di update saya nggak tahu ya Nah terus itemnya apalagi yang lain disini ada kartu putih terus disini ada upgrade refund enchant gitu ya Hai nah item itu kalau nggak salah bisa dijual guys jadi item-item itu bisa dijual di exchange ya Nah kalau kalian memang perlu kristal kalian bisa jual aja kalau kalian demen kostumnya kalian bisa kayaknya kalau hunting pun kayaknya nggak cukup deh gitu Mending kalian beli gitu kayaknya ya sisanya gitu kayaknya kostumnya sih bagus Nah terus disini ada aid icon baru ya ada ikon baru di atas yaitu apa nih Hegel hogel atau Hegel tuh kelihatan nah disini akan baru buat apa itu buat kostum guys jadi buat kostum ya di sini ada seller head seller switch sama seller cap Hai eh di sini sih promosinya di atas ya di judulnya itu free costume for ini ini free costume for no kristal guys tapi di sini ada 2 juta kristal ya maksudnya apa tuh gratis tapi kok di sini 2 juta kristal jadi kalian bisa dapat diskon eh maksimal nanti bisa nol kristal harganya nah diskonnya ngapain aja gitu nah kalian bisa baca di sini event rules ya jadi intinya saya udah baca sedikit sih tadi intinya itu kalian cuman disuruh invite-invite gitu kalau nggak salah invite temen terus invite temen yang udah nggak main atau invite temen player baru Nah itu jadi cuman disuruh invite-invite doang sih gitu nanti totalnya katanya sih di judulnya itu bisa nol ya nggak tahu itu mudah atau susah kalau kalian emang deman kostumnya kalian bisa ngejar kalau enggak ya udah nggak usah nah sekarang kita cek kostumnya dulu deh di wardrobe ya sambil ngecek tadi itu kostumnya emang nggak ada guys kostum yang dari yang ngumpulin Odin pintu ya kayaknya nggak ada deh tadi saya ngecek sekilas nah buat yang sailor itu ini ini sama ini Hai nah ini bagus sih Hai terus buat bajunya Hai bajunya tuh ini seller Hai ya kan nah terus Oh nah buat kostum yang tadi tuh nggak ada guys disini ya Hai bukan ini kan ini malah coming soon nih Hai jadi buat kostum yang tadi yang nuker banyak tuh itu nggak ada ya di sini ya atau saya nggak lihat guys emang bener loh nggak ada loh Hai nggak ada ya mungkin saya belum update atau gimana nanti kita cek lagi nanti ya gitu nah buat kostum teman-teman yang ini iPhone yang ceng itu nggak ada guys belum bisa lihat ya tapi kok dari sininya ini bagus ya dari sininya bagus ya ada jubahnya juga gitu kayaknya bagus sih oke nah terus kita bahas apa lagi ya itu sudah mungkin kita bahas live aja kalian live-nya apa yang baru tentunya live-nya karena mentoknya level 9 sekarang kalau kalian cek ya di sini eh itemnya apa aja yang baru di level 9 Hai nah ini dia disini ada glass aim enchant glass aim terus ada str stone agi stone yang level 3 terus sama iron silver gold level 3 eh yang dipakai sih yang ini mungkin ya ini sama ini guys gitu kalau ini kayaknya jarang deh orang pakai ya gitu Nah terus kita cek ya bunganya butuh berapa guys 33 siap 33 guys digeven aja udah mahal banget apalagi ini ya 33 ya waduh nggak tahu deh kalian kalau udah smelting level 8 mungkin kalian bisa buat ya nanti Sultan kayaknya bakal ngejar tuh nah terus disini ada gardening gardening ya Iya tentunya ada bunga baru ya terus ini ada mining nah mining yang menarik nih mining level 9 dapat apa sih kita cek ya Oh level 9 dapat ini apa nih lumi soulstone 3 sama muspelium level 5 namus peli level 5 ini buat gua same tadi kalau nggak salah ya Nah terus ratenya berapa nanti ratenya pasti berubah dong kan di fan 9 ya makanya kalian ngejar saya juga ngejar nih saya juga mulai mining ya selama ada stamina kayaknya saya bakal mining deh buat ngejar level 9 nanti dapatnya apa aja kita diskusikan waktu saya live aja deh gitu ya nanti sore saya live nah saya diskusikan kita diskusikan aja nanti waktu saya live gitu terus worth it nya ngapain aja pakai stamina dan lain-lain ya oke sudah terus kita mau cek apalagi nih eh item-itemnya kali ya item-item baru ya tentunya karena ada daily instan baru ada item baru dong kalau MVP nggak usah dilihat lah MVP nggak usah dilihat ya kita cek senjata dulu kali nah ini senjata level 90 nah ini senjata level 90 ya patek haste patek haste sama sih ininya sama guys buat senjata ya buat senjata statnya sama mungkin yang beda disininya di setnya nah setnya itu pvp ya pvp final damage bonus pvp final magic damage bonus nah terus sekarang ke aksesoris nah baru di aksesoris nanti itu statnya ada pvp nya ya kalau kalian lihat nah statnya ada pvp nya nih pvp pvp pdmg bonus pvp final pdmg bonus sama ini juga pvp mdmg bonus sama kayak talisman talisman juga sama ya pvp sama pvp gitu nah kalian yang pakai equipment putih full putih kalian bisa coba nih gitu mungkin nanti waktu kvm gvg saya juga nyoba pakai talisman yang eh nambahinin ya pvp final mdmg bonus gitu terus apalagi guys udah ya itu aja kali ya nanti selengkapnya kita bahas aja waktu live nih jadi kita punya bahasan waktu live ya kalian bisa tanya anjay opera kuning nih opera kuning oh iya ini ada berita ya jadi ada server merger yaitu Valhalla dan royal instrument guys tuh Valhalla dan royal instrument gimana tuh menurut kalian tuh jadi KOD ketemu ini ya kayaknya sih KOD bakal gabung sih KOD bakal gabung kita ya udah gak seru ya yaudah oke mungkin itu aja nanti kita bahas waktu live aja biar lebih lengkap terus kita bisa diskusi langsung ya kalau disini kan dari point of view saya aja ya jadi kita atau saya gak tahu menurut kalian gimana nanti kita bahas aja waktu live live jam setengah 6 sore terus udah jangan lupa like share dan subscribe tentunya dan sampai jumpa lagi nanti bye bye ya You keep you selamat menikmati